Bang Niki, kapan CDID update? Bang Niki menuju ke arah test servernya CDID itu gimana? Well ya, kalau misalnya kalian lihat di arah title video ini bener guys Aku telah mereview ini berada di arah Trello dan untuk masa di arah Discord itu hampir sebulan yang lalu Time flies oke, untuk masa waktu ini berjalan dengan cepat Dan ya, untuk masa searah satu bulan ini kita memiliki banyak hal yang baru di arah CDID Trello-nya di arah sini ya kan Jadi ya, hari ini aku bakalan ngefull review lagi dengan berada di arah Discord-nya si CDID lagi Jadi let's go to the video guys Jadi yang pertama-tama, kita tentu aja memikiki vehicle suggestion seperti biasanya ya kan Telah ditambahkan beberapa mobil yang baru dan tentu aja yang mantap jauh banget ya kan Salah satunya ini adalah rework dari 2012 Honda Jazz oke Sangat ya sempat buat mobil ini itu untuk di rework Karena kenapa? Kalau misalnya kalian tahu, untuk masa mobil yang di rework itu biasanya itu kayak ada tambahan fitur baru atau nggak Tambahan modifikasi baru atau gimana gitu ya kan Semoga ini nanti Honda Jazz ini bakal ada kayak carbon fiber atau gimana gitu ya kan Dan tentu aja kita memiliki mobil yang baru-baru yang sedang booming di arah Indonesia ini Yaitu Hyundai Stargastro oke Aku sangat nggak sabar buat mobil ini itu di-add di arah game ini oke Dan kemungkinan besar ini plannya bakal dirilis pada saat nanti next-next update ya kan Rasanya ini nggak bakalan berada di arah next update Tapi ya kita lihat aja untuk masa mobil ini ya kan Dan tentu aja kalau misalnya kalian nggak tahu Hyundai Stargastro itu adalah kurang lebih seperti expander Tapi versi futuristic ya oke guys Dan ya itu aja untuk masa yang ada di arah vehicle suggestion untuk masa 1 bulan ini Ketambahan 2 mobil Aku di video-video sebelumnya ya kan Kalau misalnya kalian masih inget itu Puncak rework ini di-rework di arah next update Aku juga nggak tahu bakalan ditaruh di arah next update atau nggak ya kan Di puncak rework ini masih berada di arah plan Masih belum berada di arah ongoing project dan kan-kan gitu Sebelumnya itu kita memiliki jeda 2 bulanan Tapi 2 bulan pas ya kan Kita sekarang berada di arah jeda 2 bulan lebih oke Dan ya semoga untuk masa di next update ini bakalan gila banget besarnya ya kan Karena untuk masa 2 bulan ini kita sudah telah menunggu sangatlah lama di arah sini oke Dan ini kita kelihatan bawa banyak banget mobil mahal dan mobil barunya ya kan Pertama kali ini yang aku juga hype-in banget ini adalah Hyundai Palisade Facelift oke Aku juga pengen mendapatkan mobil ini di arah game Dan juga untuk masa CD-ID ini telah hampir memasukkan untuk masa Palisade Facelift ya kan Di arah sini itu masih ongoing Dan tentu aja aku bahkan ngasih tahu kalian untuk masa review Palisade Facelift ini Kalau misalnya mobil ini sudah jadi lah kan Tapi sekarang masih dikerjakan oleh Lego di arah sini Kalau misalnya kalian tahu ya kan Ini untuk masa faceliftnya Modalnya ini sudah hampir jadi ya Kalau misalnya kalian lihat di arah sini full detail banget ya kan Kalau misalnya kalian lihat di arah bannya itu detail Di arah sininya itu detail juga Bagus banget untuk masa Palisade Facelift ini ya kan Aku sangat gak sabaran ngelihat masa di facelift ini berada di arah CD-ID oke Untuk masa kayak lampu belakang ini juga full 3D banget oke Aku sangat suka dengan ini mobil oke Next one kita memiliki Hyundai Palisade 2021 yang telah di-work Oke tentu aja untuk masa Palisade yang sekarang itu gak terlalu kayak detail atau gimana ini Dan mereka telah re-work untuk masa Palisade 2021 Memiliki 2021 dan gak suka yang facelift atau gimana Kalian tentu aja bahkan dapat ini mobil yang lebih high quality Dapatnya sebelumnya oke mantap jiwa Dan untuk masa 2021 Palisade Rasanya yang di-work ini lebih mengarah ke arah lampu depannya Kalau misalnya kalian lihat di arah sini Ini lampu depannya ini full detail banget oke Jadi seperti ini kalau misalnya kalian tahu Serinya ini sudah kayak ada teksturnya Untuk masa kayak lampunya juga ada teksturnya Dan kawan-kawan dan kalau misalnya kalian tahu sekarang itu kan sedikit kayak Itu dia atau gimana masih terlalu jelek lah ya Buat Palisade gitu Dan rasanya itu aja untuk masa yang berada di arah ongoing project yang baru ya kan Kita sekarang menuju ke arah finish section oke Dan ini jujur aja banyak banget mobil yang super mahal-mahal oke Dan jujur aja mobil yang super mahal kalian membutuhkan banyak uang yang sangat gila oke Dan ya oleh karena itu di video ini itu Aku telah disponsori oleh Maxi CDID Store lagi oke Jadi kalau misalnya kalian belum tahu ya kan Maxi CDID Store itu adalah salah satu joki CDID yang paling trusted yang berada di arah server ini oke Dan tenang aja untuk masa ini aku sudah pernah kayak nanyakan di arah staff ya kan di arah sini itu telah legal Kalau misalnya kalian pengen menggunakan jasa joki atau gimana ini Ini telah legal oke di arah sini Yang penting jangan ke-hack aja atau gimana gitu ya kan Kalau misalnya kalian ke-hack ya jangan menyalakan CDID-nya ya kan Makanya itu aku telah nge-exempt Maxi CDID Store karena aku tahu bahwa ini adalah salah satu joki yang paling trusted Dan jujur aja ini jokinya sangatlah aman Jadi kalian gak perlu untuk bingung apakah ini Maxi CDID Store ini nge-scam Apakah ini kayak account ku bahkan ke-hack itu gimana Tenang aja untuk masa Maxi CDID Store ini super trusted Dan tentu aja untuk masa joki CDID Store ini memiliki pricing seperti ini ya kan Tentu aja kalau misalnya kalian pengen membelinya di arah sini itu kalian juga bakalan dapet bonus-bonus ya kan Jadi ya mereka itu telah mengadakan banyak kali promo di arah sini Tentu aja ini promonya sangat mantap jiwa banget ya kan Dan tentu aja Maxi CDID sekarang itu telah mengadakan promo ya kan Di arah sini itu setiap pesanan 1 miliar ke atas itu nanti kalian bakalan dikasih bonus roulette gitu ya kan Tentu aja untuk masa joki untuk mendapatkan roulette bonusnya ini Kalian hajib melakukan pesanan 1 miliar ke atas untuk masa di arah CDID-nya itu yang pertama kali ya kan Roulette akan dilakukan sebanyak 1 kali putaran Dan roulette akan dilakukan oleh admin dengan bukti screen record yang bahkan dikasih ke arah kamu oke Akan menambahkan bonus dari aslinya Seperti misalnya kamu kayak memesan 1 miliar di arah CDID itu kamu bakalan dapet bonus 100 juta ya kan Dan kamu bakalan dapet bonus roulette itu seharga 200 juta Jadi daripada kamu mendapatkan 1 miliar dan 100 juta Kamu mendapatkan 1 miliar dan 300 juta di arah sana oke Jadi ya mantap jiwa bonusnya plus-plus guys Dan bonus dari roulette itu tidak menambahkan biaya sebesar apapun oke Ini full promo dan full event dari Maxi CDID Store lagi Jadi apa yang kalian tunggu ya kan di arah sini oke Sebelumnya update silahkan coba Maxi CDID Store dan coba untuk masa jokinya di arah sini oke Karena mereka jokinya super super trusted ya kan jadi mantap jiwa oke Back to the video Jadi ya tentu aja di arah finish project ini kita memikir Honda Jazz dan Honda Fit yang telah di work di arah sini oke Untuk masa mobilnya ini sekarang lebih bagus dan ini bakalan ada di arah next update untuk masa semua mobilnya oke Justru aja ini Honda Jazznya sama Honda Fitnya ini kelihatan quaren polo oke Aku sangat kayak keren banget loh kayak ini super detail banget kelihatan banget oke Jadi mantap jiwa Dan next one kita memiliki ES vehicle dan ini menjadi mobil yang telah diramakan-ramakan sekarang ya kan Karena ini mobil ambulans dan mobil kayak seperti polisi dan kawan-kawan itu telah di rework semua untuk masa di arah CDID next update oke Sekarang ambulansnya kurang lebih seperti ini ya kan untuk masa liverynya sekarang sudah full high quality banget Dan kawan-kawan gitu ya kan sebelumnya itu untuk masa liverynya juga aja jelek banget menurutku ya kan Dan kita memiliki ini ini adalah mobil yang telah di rework semuanya ya kan Dan kita memiliki mobil yang strobo di arah sini ya kan Kita memiliki mobil polisi yang asli dan kita memiliki mobil ambulans Salah satu update yang sangat besar buat kaum-kaum yang pecinta strobo atau gak pecinta kayak wiu-wiu gitu ya kan Tentu aja ini komisnya sudah selesai dibikin atau gimana gitu Aku akan nge-review di arah next video oke Jadi tenang aja untuk masa hal ini kita juga memiliki Kia Rio Platinum sama option di arah sini oke Ini adalah mobil baru juga untuk masa di arah CDID Kira ini outgoing atau gimana ternyata ini mobilnya telah berada di arah next update nanti oke Jadi mantep jiwa untuk masa yang suka Kia Rio ya kan Kita memikir Lotus Efora juga ini adalah mobil yang mantep jiwa banget Kalau misalkan kalian sangat kepo dengan gimana performanya mobilnya atau gimana kebagusannya mobil ini ya kan Silahkan lihat di video ini ya kan aku telah nge-review full untuk masalah ini Lotus Eforanya di arah CDID Dan jujur aja untuk masalah kayak harganya ini kurang lebih seperti 4-5 miliaran ya kan Jujur aja sangat mahal untuk masa mobil ini Next kita memikir Toyota Wish yang facelift oke disini gak ada gambarnya tapi di arah sini itu ada oke Ini adalah Toyota Wish yang facelift dan jujur aja ini menjadi mobil yang lama Jadi buat kalian yang suka Toyota Wish ini nanti bakalan murah banget untuk masalah kayak harganya tentu aja Dan I think that's it untuk masalah kayak Gili Panda dan lain-lainnya ini kan berada di arah video-video yang sebelumnya kan Kita tentu aja memikir yang archive di arah sini ya kan ini yang sudah di arah update dan di kawan-kawan Dan kita memikir yang halted di arah sini yang sedang di tunda ya kan di arah sini Dan itu aja untuk masalah di arah trailer ya kan sekarang kita menuju ke arah CDID servernya di arah discord di arah sini oke Jadi sebelumnya itu kita telah menuju ke arah sini ya kan kita telah menuju ke arah RS5 yang bakalan di arah rework di arah sini Dan aku telah ngereview mobil ini juga kalau misalnya kalian belum lihat ya silahkan lihat videonya Tapi ya kita langsung aja menuju ke arah scroll ke bawah dan kita memiliki ini adalah Honda Freight 2009 yang telah di rework di arah sini ini jadi lebih bagus Kalau aja kita memikir Honda Freight E dan Freight S atau gimana gitu aku juga gak lupa tapi ya di arah sini itu telah di rework dan ini semoga ada kayak seperti sticker baru atau gimana gitu ya kan Next one kita memiliki mobil ini oke kita memikir 2015 Honda Freight oke kalau misalnya kalian gak suka Honda Freight yang lama kita memikir Honda Freight yang baru di arah sini oke Di arah incoming update very nice it's very cool Dan next one kita memiliki mobil yang tadi ya kan berada di arah sini yaitu mobil ambulans dan mobil yang strobo dan kawan-kawan ini telah di rework semua Bakalan nanti bakalan kayak seperti lebih detail gimana which is pretty nice Kalian juga memiliki ini apa ini Mesa Dash Benz Sprinter oke buat ambulans Jadi ya ini adalah ambulans yang super mahal kurang lebih ya sangat rare lah ya di arah sini ini adalah ambulans yang sangat baru di arah sini it's very nice oke it's very cool Dan next one kita memiliki ini adalah Toyota Avanza 2015 yang telah bakalan ada di arah next update oke which is pretty nice ini rasanya bakalan di rework atau gimana gitu ya kan Tapi ya tentu aja ini mobil bakalan ada di arah incoming update jadi very nice oke kita memiliki oke kita memiliki Toyota Teton Smurfer juga ya kan sebelumnya itu kita gak memilikinya Tapi sekarang kita memiliki ya itu di arah sini oke ada livery trooper oke mantap jiwa Next one kita memiliki ini adalah Honda Jazz dan Honda Fit yang tadi udah ada di arah Trello ya kan Ini yang lebih bagus untuk masa di arah discordnya di arah sini karena ini telah HD banget untuk masa mobilnya ini Jadi kita tentu aja memiliki facelift yang bagian belakang oke Trello nya kita kelihatan yang bagian depan sekarang kita memiliki yang bagian belakang ini kelihatan bagus banget ya di arah sini ada teksturnya juga ya Jadi untuk masa palis HD bagus banget Dan next one kita memiliki Mazda 6 yang tahun 2016 di arah sini oke Saya ingat kok udah ada ya kan di arah sini tapi jujur aja ini adalah baru di arah sini ya kan Untuk masa di incoming update fantasy gitu aja kita memiliki yang versi polisinya yang kelihatan mantap jiwa banget Gak sabaran buat next update ini bahkan ada atau gimana aku jujur aja gak tau ya kan buat kalian yang menanyakan kapan bang update aku jujur aja gak tau kapannya bangnya update gitu ya Tapi ya kita coba tentu aja nunggu bersama-sama gitu ya kan karena aku gak tau juga untuk masa next update ini Semoga besok ya kan kalau misalnya kalian menanyakan aku kalau misalnya next update itu kapan ya kan mantap jiwa Silahkan like video ini kalau misalnya kalian mau menemukan video ini sangat membantu kalian Dan silahkan subscribe kalau misalnya kalian new di channel ini And I will see you guys at the next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax